Intro Halo teman nobar, Cak Niko kembali lagi nih Dengan fakta-fakta seru seputar sepak bola Pastinya di channel kesiangan teman nobar di PANPAL NOBAR Fakta seru apa lagi yang akan kita bahas? Langsung aja deh, simak sampai habis video ini Piala Dunia 1950 Brazil Setelah vakum karena adanya Perang Dunia II selepas edisi 1938 di Perancis Piala Dunia FIFA kembali diselenggarakan di Brazil Piala Dunia 1950 Brazil yang digelar mulai tanggal 24 Juni sampai 19 Juli 1950 Menjadi edisi keempat dari turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut Pada 1950, Piala Dunia kembali digelar di Amerika Selatan Setelah dua edisi sebelumnya selalu dilangsungkan di Eropa Format kualifikasi menuju puatalan final kembali digunakan pada Piala Dunia 1950 Akan tetapi sejumlah negara memutuskan mundur saat kualifikasi Argentina, Ecuador, dan Peru mundur setelah undian kualifikasi Sementara itu, dari Asia, tiga tim yakni Filipina, Burma, dan Indonesia juga mundur Alhasil, Piala Dunia 1950 hanya diikuti oleh 13 tim Jani Brazil sebagai tuan rumah Italia, juara 1938, Uruguay, juara 1930, Bolivia, Chile, Meksiko, Paraguay, Spanyol, Sweden, Swiss, Amerika Serikat, dan Yugoslavia Piala Dunia 1950 juga menggunakan format berbeda dari tiga edisi sebelumnya Tuan rumah Brazil mengusulkan agar turnamen digelar menggunakan format round robin Untuk memaksimalkan pertandingan dan penjualan tiket Pada putaran pertama, ke-13 tim dibagi menjadi 4 grup Dengan grup 3 berisi 3 tim Dan grup 4 hanya 2 tim Tuan rumah Brazil menunjukkan performa sempurna di grup 1 Tim Samba menghajar Meksiko 4-0 pada laga pembuka Lalu bermain imbang 2-2 kontra Swiss pada laga kedua Sekuat besutan Flavio Costa tersebut Lantas menutup laga grup 1 dengan kemenangan 2-0 atas Yugoslavia Sekaligus mengunci posisi juara grup Dari grup 2, tim La Spanyol muncul sebagai yang terbaik La Roja, asuhan Guilermo Ezaguere Sukses menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan Yang di kontra Amerika Serikat 3-1 Chile 2-0 dan Inggris 1-0 Sedangkan di grup 3 Sweden membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Italia Yang sebelumnya merebut 2 kali gelar juara Pada 1934 dan 1938 Lalu Uruguay tampil sempurna di grup 4 Dengan melibas Bolivia lewat gelontoran 8 gol tanpa balas Setelah melalui pertandingan putaran pertama Empat tim yang tampil sebagai juara masing-masing grup adalah Brazil, Spanyol, Sweden, dan Uruguay Kempat tim itu kemudian diadu lagi pada putaran final Juga dengan format Ron Robin Pada match day pertama Uruguay bermain imbang 2-2 dengan Spanyol dan Brazil Melibas Sweden 7-1 Kemudian pada match day kedua Brazil kembali menang besar Yakni 6-1 atas Spanyol Sementara itu Uruguay menang susah payah 3-2 atas Sweden Match day ketiga menjadi laga penentuan 2 tim yang berpeluang juara Yakni Brazil dan Uruguay Brazil cuma butuh hasil imbang untuk menjadi juara Sedangkan Uruguay harus memenangkan laga jika ingin kembali mengangkat trofi Jules Rimet Laga penentu juara Brazil versus Uruguay itu digelar di Stadion Maracana Rio de Janeiro Dengan dihadiri oleh 173.850.000 penonton Jumlah yang hingga kini menjadi rekor penonton final Piala Dunia terbanyak Dukungan mutlak dari penonton plus hanya membutuhkan hasil imbang Laga itu seharusnya menguntungkan Brazil Akan tetapi Tragedi menimpa kubutuan rumah Brazil kalah 1-2 dari Uruguay Timnas Brazil terlebih dulu membuka asa untuk keluar sebagai juara dunia pertama kali sepanjang sejarah Albino Friaca Cardoso menjebol gawang tim tamu yang dijaga Roque Mas Poli pada menit ke-47 Selekau memimpin 1-0 Akan tetapi tim tamu lantas menyamakan skor 1-1 pada menit 66 Lewat aksi Juan Alberto Schiavino Publik tuan rumah di Stadion Maracana lantas sekian membisu pada kurun 10 menit jelang berakhirnya laga Usai tembakan pemain Uruguay bernomor punggung 7 Alcides Gigia sukses menjebol gawang Brazil yang dikawal Moacir Barbosa Skor berbalik 1-2 dan bertahan hingga akhir Obdulio Varela dan kolega lantas keluar sebagai juara dan mengangkat trofi Piala Dunia 1950 di Brazil Dikisahkan Stadion Maracana dengan ratusan ribu penonton yang sebelumnya riuh mendadak sunyi senyap Bagi upacara pemakaman ketika wasit asal Inggris George Rieder menyiup peluit panjang tanda selesainya laga Sebuah tragedi sepak bola Brazil yang kemudian dikenal sebagai Maracana Zoo Di sana di Maracana Uruguay berjaya meraih gelar juara Piala Dunia kedua mereka Sementara itu maybe Brazil meraih trofi juara dunia pertama hancur tertubur bersama air mata rakyatnya Fakta-fakta Piala Dunia 1950 Piala Dunia 1950 diselenggarakan di 6 kota dan 6 stadion di Brazil Di antaranya adalah Belo Horizonte Stadion Kemerdekaan Dengan kapasitas 18.000 penonton Curitiba Stadion Durival de Brito Dengan 15.000 penonton Porto Alegre Stadion Eucaliptos dengan kapasitas 20.000 penonton Recive Stadion Ilado Retiro dengan 35.000 penonton Rio de Janeiro Stadion Maracana dengan kapasitas 200.000 penonton Dan Sao Paulo Stadion Pakembu dengan 60.000 kapasitas penonton Pencetak jual terbanyak pada edisi Piala Dunia 1950 Piala Dunia 1950 adalah penyerang Brazil Ademir Yang berhasil mencetak 8 gol dan memperoleh sepatu emas Sedangkan sepatu perak diraih oleh pemain Spanyol Estanislau Basora Brunet dan striker andalan Uruguay Oscar Omar Miguez masing-masing dengan 5 gol Berikut ini hasil Piala Dunia 1950 Brazil Juara 1 Uruguay Turn up Brazil Peringkat 3 Sweden Dan peringkat 4 Spanyol Sempat vakbum selama kurang lebih 1 dekade karena Perang Dunia II FIFA Dalam Kongresnya pada 1946 Berniat untuk menggelar kembali Piala Dunia keempat Awalnya bukan Piala Dunia 1950 Tapi Piala Dunia 1949 dengan Brazil sebagai tuan rumah Pemilihan Brazil sebagai tuan rumah disebabkan karena negara lain tidak mau menjadi penyelenggara Dikarenakan belum pulih dari perang Sementara Brazil sudah memberikan proposal sejak 1942 Akan tetapi pada Kongres di tahun 1947 Panitia penyelenggara Piala Dunia Brazil meminta pengunduran jadwal menjadi 1950 Yang kemudian disetujui FIFA Hal ini dikarenakan mereka belum siap dengan infrastruktur yang ada Kontroversi ini tidak berhenti sampai disitu Sistem gugur yang dipakai dalam 2 turnamen sebelumnya dianggap tidak memberikan untung bagi Brazil Mereka kemudian meminta FIFA mengubah sistem menjadi setengah kompetisi Brazil ngambek dan mengancam FIFA apabila permintaan mereka tidak disetujui Maka tidak ada Piala Dunia di Brazil Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut mengalah yang membuat Henry de Launay Wakil Presiden FIFA saat itu mengundurkan diri Masalah tidak berhenti sampai disitu Belum pulihnya negara-negara pasca perang membuat proses kualifikasi harus digelar seadanya India yang berada di zona Asia lolos tanpa bertanding Dikarenakan Indonesia, Myanmar, dan Filipina menarik diri dari kualifikasi Piala Dunia 1950 Hal serupa juga terjadi kepada Belgia, Syria, dan beberapa negara lain termasuk Argentina yang menolak bermain Jelang turnamen pun 3 dari 16 negara kembali mengundurkan diri India tidak mau tampil apabila mereka dilarang bermain tanpa sepatu Meski kemudian hal ini dibantah India mengonfirmasi mereka lebih fokus ke Olimpiade dan terkendala biaya perjalanan yang mahal Skotlandia termakan gengsi dengan hanya ingin ikut Piala Dunia Kalau mereka menjadi juara British Home Championship 1949 Mereka hanya menjadi runner-up Sementara Turki mundur karena alasan dana Italia bahkan hampir tidak mau ikut dikarenakan separuh squad mereka tewas akibat tragedi Superga Pemain pro Inggris kalah dari pemain amatir Amerika Serikat Tim 3 Singa saat itu disebut-sebut sebagai Raja Sepak Bola Squad mereka diisi oleh nama-nama pemain hebat saat itu Macam Tom Vinay, Stanley Matthews, Bill Nicholson, Stan Mortensen, serta Alph Ramsey Mewahnya isi squad mereka membuat Inggris dicalonkan sebagai juara Squad asuhan Walter Winterbottom mengawali langkah mereka dengan baik saat mengalahkan Chile 2-0 Pada pertandingan kedua, Inggris bertemu Amerika Serikat Kemenangan di partai pertama membuat kepercayaan diri mereka meningkat mengingat level USA jauh di bawah Chile Entah terlalu percaya diri, salah satu staff Inggris, Arthur Dreary Seperti dijelaskan dalam buku The Story of World Cup Meminta Walter mengistirahatkan bintang mereka, Stanley Matthews Inggris sebenarnya masih di atas angin dengan banyaknya peluang yang mereka ciptakan Akan tetapi, semuanya mentah di tangan Frank Borghi Petaka justru menghampiri mereka di menit 37 Joey Hattens mencetak gol untuk Amerika dan membuat kedudukan 1-0 bertahan hingga akhir Raja tumbang oleh negara yang tidak menjadikan hepak bola sebagai olahraga favorit Kepengahan Brazil berujung petaka Setelah fase grup Piala Dunia 1950 Rampung Muncullah 4 negara yang masuk grup final Yakni Uruguay, Brazil, Sweden, dan Spanyol Setelah 2 pertandingan, Brazil memimpin grup dengan 4 poin dari 2 kemenangan Sementara Uruguay menguntit dengan 3 poin Keduanya bertemu di pertandingan terakhir dengan hasil seri cukup bagi Brazil menjadi juara Euphoria Brazil begitu terlihat meski laga final belum dilangsungkan Pada beberapa festival di Rio de Janeiro Kerap muncul sepanduk bertuliskan Brazil akan berpesta atau Brazil juara dunia Diceritakan dalam buku The Saga of Brazil Harian Omundo bahkan memajang foto squad Brazil dengan keterangan Inilah sang juara dunia Beberapa menit sebelum sepak mula Wali Kota Rio, Angelo Moraes dengan pengarah suara mengucap Kalianlah juara dunia Dengan diiringi pelepasan balon seremonial dengan poster bertuliskan Viva o Brazil Sementara di ruang ganti Uruguay Kapten Obdulio Varela gerah dengan jemawanya sikap Brazil Untuk meredakan ketegangan Ia mengambil sulat kabar Omundo Dan dijadikan alas untuk buang air kecil Hal ini kemudian dikuti rekan-rekannya sebagai tanda kalau mereka tidak takut Benar saja Uruguay mampu membuat skor masih sama kuat satu-satu Brazil masih aman untuk jadi juara dunia Sampai pada menit ke-79 Garis tangan mereka yang sudah menjadi pemenang berubah menjadi pecundang Gigia membawa bola dari tengah Berlari, berlari, dan terus berlari Dia menendang dan goal untuk Uruguay Goal Uruguay? Ya, goal untuk Uruguay Inilah ucapan Luis Mendes yang ketika itu menjadi komentator pertandingan di Radio Globo Mendes sampai enam kali mengucap kata goal untuk Uruguay Menadakan rasa ketidakpercayaannya Saya terguncang Sejuta kali saya berpikir maka sejuta kali saya tidak bisa menerima kejadian itu Ucarnya Marakana berubah dari tawa menjadi tangis dan gembira menjadi sendu Seorang antropolog bernama Nelson Rodigues menyebut kalau tragedi Marakana lebih parah ketimbang tragedi Hiroshima dan Nagasaki Brazil terguncang Sebelas pemain yang bermain menjadi kambing hitam Yang lebih parah tentu moacir Barbosa sang penjaga gawang Ia menjadi terpidana seumur hidupnya Kegagalan moacir membuat Brazil tidak ingin menggunakan penjaga gawang berkulit hitam sampai akhirnya masuk dida pada Piala Dunia 2006 Sedih di Brazil gembira bagi Uruguay Di saat 200 ribu warga Marakana menangis Kapten Obdulio Varela mengangkat Yules Rimet dengan senyum mengembang Alcides Gigia menjadi pahlawan berkat golnya yang membuat seluruh masyarakat Brazil terdiam Hanya ada 3 orang yang bisa membungkam Marakana Frank Sinatra, Paus, dan saya Alcides Gigia Ujarnya balik menyombongkan diri kepada Brazil Itulah tadi sejarah Piala Dunia keempat yang diselenggarakan di Brazil pada tahun 1950 Share dan subscribe langsung aja di like, komen, share, dan subscribe akun channel Pantelnobar Jangan lupa juga dibunyikan tombol loncengnya Biar nanti kalau ada video-video terbaru langsung mendapatkan notifikasi di handphonenya masing-masing ya Terima kasih sudah menyebabkan sampai habis video ini Cak Diko pamit Salam fans layar kaca Bye-bye